Seorang siswa sekolah menengah kejuruan di Jember, Jawa Timur, tewas setelah lehernya ditendang oleh temannya. Sementara di ibu kota, video sejumlah guru mencegah tawuran antar pelajar di Tanjung Periuk, Jakarta Utara jadi viral. Sayangnya informasi tadi sekaligus menutup redaksi malam kali ini. Sebelum berpisah, kami ingatkan Anda untuk segeralah download Alobank dan upgrade ke Aloprime. Dapatkan beragam keuntungan mulai dari bonus langsung 25 ribu poin, biaya parkir cuma 1 rupiah serta diskon belanja di seluruh ekosistem Citicorp se-Indonesia. Saya Syazawi Sastro undur diri, selamat malam, sampai jumpa dan selamat beristirahat. Video di media sosial menunjukkan puluhan siswa dari salah satu sekolah menengah kejuruan di Jalan Suasembada Timur, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Periuk, Jakarta Utara, berusaha keluar dari area sekolah pada Senin 22 Agustus. Penyebabnya ada kelompok pelajar dari sekolah lain yang diduga memprovokasi mereka untuk tawuran dari luar pagar sekolah. Namun tawuran bisa dicegah setelah sejumlah guru mengadang para siswa untuk keluar dari area sekolah. Selain itu, kelompok pelajar yang diduga memprovokasi ditangkap oleh pengurus lingkungan di sekitar sekolah. Mereka kemudian diserahkan ke Polsek Tanjung Periuk. Seorang siswa kelas 1 di sekolah menengah kejuruan negeri 2 Jember kehilangan nyawa setelah diduga ditendang oleh temannya pada selasa 23 Agustus. Peristiwa bermula saat pelaku mendatangi ruang kelas korban ketika jam istirahat. Adu mulut antara pelaku dengan korban pun sempat terjadi saat hendak bersalaman pelaku justru menendang korban hingga tersungkur. Korban dibawa ke ruang unit kesehatan sekolah dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit daerah dokter Subandi. Namun naas, nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Namun ketika besalaman itu, si keduga pelaku itu sambil menendang dan satu kali tendangan kena di bagian ini. Langsung dia jatuh. Ini masih kita lakukan otak-otak dan proses penyelidikan. Saat reskrim, Polres Jember langsung menggelar penyelidikan serta olah tempat kejadian perkara. Sementara pelaku sudah dibawa kema Polres Jember untuk dimintai keterangan. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia